Intro Kami bar-bar untuk Anda Halo Youtuber Kali ini kita akan review sleeper bus Tapi yang dari tentrem Kemarin yang laksanakan udah biasa Adi Putro kemarin di hias udah ada Sekarang kita akan lihat yang punya tentrem ya Nah punya tentrem ini spek awalnya Kita baca dulu Avante H9 Priority Ini pake sasisnya OH1836 Wheelbase nya 6,3 Nah ini stok-stok terakhir guys Jadi seperti yang punyanya PO Sun Yang Scania 360 Sekarang udah ada aturan kalau yang Dua axle seperti ini Cuma bisa 12 meter Nah yang ini bisa 12,8 Jadi ini termasuk Species terakhir yang diizinkan Kalau setelah ini akan dianggap Odol guys Oke sekarang kita akan lihat Mulai dari samping ya Kita muter eksteriornya dulu Ini spionnya masih spion balap Ya karena kalau nggak balap Kurang gagah ya Nah dari samping kita lihat Ini kalau biasanya tentrem kan Ada yang tinggi Karena bisa untuk kayak transporter gitu Nah kalau yang ini rendah kenapa ya Karena emang dia juga bawa dua pot ya Atas bawah tingkat modelnya Jadi bagasinya Mestinya cukup kecil Tapi mestinya cukup lah Untuk bawa barang-barang gitu Oke Ada satu Dua Tiga kecil Empat kecil Sama depan sendiri ada yang agak kecil Ya Berarti ada Lima Total ada lima kompartemen bagasi Oke tampilan belakang Sama juga Cuma ya emang lebih tinggi ya Karena kayaknya ini Kalau Slipper Rasanya Lebih tinggi dari yang biasa ya Tapi saya nggak tahu loh Saya nggak Nggak punya tentrem soalnya Nah Yang bisa dilihat Ini di sebelah kanan Ini ada Mungkin harusnya jendela darurat Entah potongannya disini atau gimana Tapi Ya karena ini slipper jadi nggak ada Gitu loh Ya Ini mestinya untuk aki Satu Dua Tiga yang besar Ya kan Oh lagi sih bensinya dimana ya Di sebelah sana tadi ada-ada soalnya Oke Disini kita lihat Juga sama Nggak ada pintu driver Tapi ternyata Kalau ngeliat Ada bingkainya Harusnya ada guys Nah Ternyata ada Jadi ini ada pintu sebelah kanan Tapi cuma bisa dibuka dari dalam Gitu Oke Sekarang kita udah liat muter Kita akan liat dalamnya yuk Oke Oke ini bisa dilihat Dashboardnya Two-tone Two-tone Dan ini dibungkus kayak Ya kayak apa Pulit sintetis ya Ini ada kompartemennya juga Oh ada TV-nya Yaelah Yaelah nonton Transformer Dan bisa dilihat Ini dashboardnya Di tengah ada MID-nya MID ya Jadi Mestinya ini Kalau dinyalain digital disini Untuk pengaturan AC Dan lain-lain disini juga Ini ducting AC kayaknya Jadi ducting AC-nya kayak Setengah tiang Ini gede banget Ya Nah sekarang kita akan Masuk ke dalam Lihat Punyanya tentrem Slivernya kayak apa Oh pintunya aja nih Asik guys Nih pintunya Separuh sledding ini Tuh Sama kak Sama untuk yang kita Oh iya Yang fusil Oh yang fusil Bener Berarti punya kita udah cukup sanggih ya Oke Kemudian ini Kita mau naik yang kanan Atau yang kiri ya Anda kalau lihat Ini prioriti 1A Sama 1B Atas Bawah Ya kan Kita akan lihat ya Oh Lantainnya jebule empuk Ya Naik Duduk sini Oh Ini Duduknya bisa lebih rebah Bisa dibilang tidur ini Bentar Kita akan coba Waduh Sih Ini Ini Coba tolong ya Konsepnya gimana sih Jadi ini Kakinya kok cuma separuh ya Pulis lonjer Yang satu Nekok Ya ini kepil Turun Tadi bukan Dacting AC Bukan dacting AC Ternyata tadi Nah ini bisa Dibuat seperti ini Jadi kalau mau Slonjoran Rasanya Duduknya harus miring guys Itu Kalau enggak ya Anda akan setengah Gini Nah tapi mungkin Ini karena Supaya pengaturan Maksimal Jumlahnya Ya kan Jadi kalau yang di PO Karuseri lain Paling depan itu Paling lega Ini Paling depan Ini paling Unik duduknya Sekarang kita akan Coba yang baris kedua ya Oke baris kedua Akan sama kah Atau beda Atau kita lihat Baris berikutnya Tengah-tengah lah ya Ini karena ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Itu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam juga Enam Kali atas bawah kan Dua belas Kali dua Dua puluh empat Oke Oh Ini Kayaknya bakal sama Sekarang aku coba Yang sebelah sini deh Iki Waduh Aduh Jodoh Rasanya Rasanya Tentrem itu Mungkin agak cocok Loh sama saya Loh Kenapa Offset the box Ini bikinnya Karena ternyata Di belakangnya Sini Ini juga sama Mering Kanan Kenapa ya Apakah ini Untuk membuat Sebenarnya Sini Terus ini Ada membawa Anak satu Itu Kecil Karena ini ternyata Headrestnya juga sama Separuh guys Nih Kita liatin ya Tuh Tuh Ini kenapa Joknya gini Karena Nek ini tidur Nah Ini kena Kakinya penumpang Oh Ini modelnya Saya tahu Ngambil kayak Di Pesawat Pesawat yang Bisnis kelas Ada yang modelnya Seperti ini Jadi kalau Mau tidur Selonjur Mering Kaki Tapi rasanya Untuk Bis kok Rok 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 Dan ini Sudah ada Avotnya Semua Sama Peringatannya Walaupun Ini kompartemen Bisa ditutup Oh Jadi colong Itu Ini senderanya Bisa diatur Pake ini ya Recliningnya Sampai seperti ini Sampai cukup tegak Itu AC lampu Disini Oh ini Padang Kemudian Kita Coba Lihat lainnya Yuk Oh ada Beberapa Pilihan Miring Wah Lah yuk Mau ke kanan Atap lagi Makanya Ini kan Selang-seling Oh Nek Dia yang Atas Miringnya Kanan Bawahnya Miringnya Kiri Itu Jadi Saran saya Guys Kalau naik Mobil ini Apalagi Jauh-jauh Itu Coba belinya Langsung Dua tiket Paling gak Berpasangan Jadi kalau udah lama Satu jam Miring ke kanan Gitu Gantian Miring ke kiri Biar tetap lempeng Nanti kamu keluar Miring gini Satu Bener ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Nih Lima Enam Berarti Dua puluh Tiga Ini Dua belas Ini Sebelas Sembilan A Loh Rai So Ini Lapan Eh Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Oh Sebelas Dua belas Oke Jadi disini Sampai Dua belas A B Ya kan Tapi yang Sebelasnya Cuma A Gak ada yang B Ya Jadi Isinya Dua puluh Tiga Terus Di belakang sini Ada kandang macan Nah Ini ada kandang macanya Kayaknya Loh Kalau Punyanya Laksana Bisa dibuat Satu Mering Disini Eh Gak ada ya Gak ada ya Lurus semua ya Oke Tapi kalau ini Dengan kondisi yang Mering-mering Ini bisa satu pot lagi Sebenarnya Karena ini Belakangnya juga Mering ini Nah Ini tuh Ada gini Ini tuh Tapi terlalu Mepet Kayaknya Oke Sekarang Khusus penumpang paling belakang Mereka Kesannya Atau Separuh Deket Diskon Ini 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 bisa Gini Tuh Nah Gini guys Diskon 20% Sarkawi Kok Lirekoso temen Oke Kita akan keluar dari tengah ya Seperti apa ini Pintunya tengah Oke temen-temen Ini tengah Untuk Ke kamar kecil ya Jadi ini Ini perlu agak berhati-hati Karena tangganya Cukup minim Lalu Kita lihat Oh ini Di kunci Biar gak dipipisin Di pameran Cuma boleh dipakai Kalau jalan ya Terus Ya kita gak bisa lihat Oke Itu Jadi Dalemnya seperti itu Untuk gambaran Bis Ini sudah menggunakan Air suspension Terus Seatnya Baik Hai Terima kasih Rencana ini Oke Ini kok Oh tak kira Colokan USB nih Oh di luar What's wrong with you Ngapain USB di luar Mungkin Mungkin itu branding Kalau motornya Oh bener juga Sudah Miring 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 ngawain Oke guys Ini saya barusan Dapat informasi Ternyata Kemiringannya itu Ada rahasianya Jadi itu Untuk mengejar Rebahan 20 derajat Nah itu lebih rebah Berarti itu mungkin Lebih rebah Daripada kompetitor ya Oke Itu ya Jadi Anda jangan heran lagi Kenapa kok Miring seperti itu Memang di desain itu Ya Ada harga yang harus dibayar Ya kan Itu Oke demikian Video kali ini Tetap sehat Tetap semangat Tetap bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton